Setelah divisum oleh Dr. R.S. Wondo Pati dan Polres Pati, jasad Sulistiani 30 tahun dan April bayi laki-laki berusia 8 bulan langsung dibawa ke rumah duka di Destas Sidoarjo, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah Sulistiani dan anaknya yang baru berusia 8 bulan dimakamkan di pemakaman umum Destas Tempat dengan diantar oleh ratusan pelayat yang merupakan teman, tetangga, kerabat dan saudara korban ikut mengiringi jenazah menuju peristirahatan terakhirnya. Menurut kerabat korban yang juga ketua RTS Tempat, dirinya mengaku kaget dengan aksi nekat Sulistiani yang selama ini dikenal sebagai pribadi yang baik dan santun. Namun dari pengakuan sang suami, sebelum bunuh diri korban sempat cekcok dengan suaminya yang menikahinya secara siri. Sekitar pukul 5 lewat 30 menit, korban meminta suaminya yang merupakan pensiunan di DPU Pati mengantarnya membeli bubur bayi. Namun permintaan tersebut ditolak oleh suami dengan alasan capek. Dari hal sepele itulah, cekcok berlanjut sehingga membuat korban nekat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri bersama anaknya. Terus minta izin sama saminya, suruh ngantar. Saminya agak bisa, masalahnya capekan. Terus dia akhirnya berangkat sendiri. Setelah berangkat sendiri, tunggu suaminya kok gak pulang-pulang. Setelah itu ada dari binas kepolisian datang membawa abad bahwa istrinya berserta anaknya jatuh dari lantai 4. Jadi setahu saja dia itu mengontrah. Disini ya tempat ibunya disini. Dari hasil visum dokter, kedua korban mengalami luka parah di bagian kepala dan patah di tulang bagian kaki dan leher setelah nekat menoncat dari lantai 10 Hotel Safin. Jasad ibu yang bunuh diri dengan mengajak serta bayinya tersebut ditemukan oleh Satpang Hotel dalam kondisi bersimba darah. Di pintu masuk area parkir Hotel Safin di jalan di Konogoro, Pati. Heri Purwaka, Kabupaten Pati melaporkan untuk CTV Network.